Kita juga, sesuai dengan standar populating procedure yang ada, kita menyiapkan kekuatan dari KORI maupun TFI dengan SOP-SOP yang ada. Kemudian, kita sudah ditempatkan panggota di KAPI Informasi sesuai aturan 49, nomor 908. Menyampaikan pendapat yang muka umum diperbolehkan. Namun, ada juga batasannya diantaranya adalah, tidak boleh di tempat yang bisa mengganggu ketertiban publik, mengganggu azasi orang lain, dan juga anak tulang tidak boleh di atas jam 18.00, di ruang terbuka, dan untuk di tempat tertutup tidak boleh, lewat dari jam 22.00. Kita juga melakukan diskresi, melakukan toleransi. Untuk kemudian penyampaian api suspirasi di bawah selu itu dilaksanakan mulai dari jam 14.30, sudah berdantangan, dan kemudian sambil berlanjut ke acara buka puasa bersama, solat maghrib bersama. Kemudian, anggota ketiga juga KORI lantai ini ikut dalam acara solat itu. Sebetulnya negosiasinya selesai sampai dengan solat maghrib. Tapi kemudian ada permintaan dari peserta aksi, lebih kurang 3.000 sampai 3.500 orang di depan mahasilin, untuk dilanjutkan dengan solat kak isya dan kak lalu. Dari kodak, kemudian melakukan negosiasi, dan akhirnya juga dipikirkan oleh Rangis. Nanti selat terawih diminta untuk mengubahkan diri baik-baik. Kegiatan isya dan terawih selesai, bahkan anggota juga KORI yang tempat sama-sama. Kedepan mahasilin, dan kemudian selesai, di negosiasi akan kembali untuk dibahar, karena malah malah prinsipnya tidak diperbolehkan sebuah aturan. Dan kemudian peserta aksi membuatkan diri baik-baik. Kira-kira jam 22.30 atau jam 23, datang sekelompok masyarakat, sekelompok pemuda, pekeranaan muda, sekitar 300 orang-orang mendatangi bawah seluruh, dari arah tanah tanah, dan langsung melempari anggota-anggota yang ada di sana, yang bertugas di bawah seluruh. Dengan alat-alat yang mengelahayakan. Batu, bukan batu kecil, batu besar, selamikian kontrok, kemudian dalam molotok, juga ada untuk kerasan. Mengadakan ini, perangkat pertama petugas telah melakukan defensif pertahanan. tetapi makin diserang, sehingga akhirnya anggota berusaha untuk mendorong, untuk membantu mereka. Setelah mudur, maka personel kembali lagi ke bawah seluruh lagi, didatangi lagi. Itu terus berlanjut, sehingga akhirnya anggota berusaha mendorong sampai dengan ke anak abang. Sebagian lagi ketan abang, sebagian lagi masuk ke penyayang kebun kecang. Karena sudah banyak kelemparan yang berbahaya, seperti molotok, pusat berbahaya, juga membakar ban dan lain-lain, maka anggota juga mengeluarkan tembakan gas air mata untuk menyebabkan. di tengah-tengah situasi ini berlanjut sampai dengan lebih kurang jam 3 atau jam 4 pagi. Di tempat lain, rupanya ada kelompok yang lain, yaitu di Petamburan. Petamburan ini, kelompok anak-anak muda ini menyerang asrama polisi yang ada di pinggir jalan-jalan. Tahu keadaan asrama. Asrama itu ada anggota polisi dan keluarganya. Ada anaknya, ada istrinya. Dan tiba-tiba langsung melakukan pembakaran kendaraan yang partil di situ. Ada 25 kendaraan, 2 kendaraan minas, 23 kendaraan pribadi. Karena memang masalah lama yang terbuka sebetulnya untuk jalan umum di tempat itu. Sehingga sempat terjadi bentrok di tempat itu dan kemudian diberikan bantuan dari anak sabaran dan masa dan ada yang bisa dilumparkan dan kemudian ada sebagian yang diamankan. Yang diamankan ini kita lihat termasuk di tempat Bawaslu ada juga yang diamankan juga ditemukan di mereka ke amplop uang yang disi uang totalnya dikurang sampai 6 juta yang terpisah amplop-amplopnya terima kasih. Nombrekat Naku, Alain Udayan.